Mas Yanto, boleh tahu nggak kenapa sih semua orang itu bisa jadi waria Mas Yanto? Dulunya punya cewek, dulu ceweknya. Kasian juga sih melihat selalu dilecehkan, selalu ya dilecehkan sama laki-laki. Pertama dipukulin dulu sama ibu tuh, makayu sambil berdarang kepalanya. Kan nggak setuju, nggak punya bapak, di mana? Di Indera Mayu. Aku tujuin ke sana ke bapak, di sana ditolak. Aku nggak punya anak kayak Mas Yanto. Mau dipeluk Mas Yanto, daya kecil kan belum pernah dipeluk. Ini perjalanan mbak Ayu, menuju bertemu dengan ayah Deddy. Ini benar ya? Iya, benar. Ini ayah Deddy. Kita juga punya anak yang terayak. Iya. Kadang-kadang, anak tuh minta yang simple aja sih. Minta dipeluk. Itu dalam sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau banget sih, cuman... Cuman apa? Lagi nggak enak banget badan aku nih. Oh alah, kamu pegel-pegel nggak enak badannya. Ya udah, kalau pegel-pegel kayaknya kamu harus cobain ini deh. Cobain apa? Bentar, aku ambil. Nih sayang, ini namanya Hot in Go. Dan ini itu inovasi terbaru dari Hot in Go. Hmm... Nah, ini tuh tutupnya tuh ada buat pijit-pijitnya. Terus juga ada aplikator roll-onnya juga. Cara pakenya gimana sayang? Cara pakenya gampang banget. Ini aku buka ya. Cara pakenya gampang. Tinggal pencet sampai krimnya keluar. Langsung oles pakai tutup domnya. Terus diratain pakai aplikator roll-onnya. Kalau buat pijat, tinggal pakai tutupnya aja. Simple kan? Nggak ribet dan nggak perlu cuci tangan lagi. Masya Allah enak banget. Panasnya pas. Aroma mentolnya seger. Terus krimnya juga cepat meresap. Bener sayang. Karena inovasi dari Hot in Go ini, Tinggal oles langsung dari botolnya. Jadi nggak bikin tangan panas dan harganya tebak. Cuma 25 ribuan aja loh. Masya Allah terjangkau ya. Tinggal dioles go, di roll-on go, dan di pijit go. Capek dan pegel, jadi cepat hilang insya Allah. Bisa dibeli di mana sayang? Bisa beli di apotik, toko obat, minimarket, atau toko online juga bisa. Gimana sayang? Udah enak kan? Pegelnya udah hilang. Alhamdulillah udah nggak pegel lagi. Kalau ada Hot in Go, nggak perlu khawatir dan bingung lagi sayang. Cuma Hot in Go, yang Hotnya in, langsung go. Yaudah, kita berangkat kajian sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah lihat ya teman-teman semua di sini, kita ada Mas Yanto sama Mbak Ayu. Terima kasih loh sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di sini. Dari Indra Mayu loh. Iya. Jauh ya. Jauh Indra Mayu. Dan aduh. Berapa jam perjalanan tuh? Perjalanan? Indra Mayu. Empat lima. Oh empat lima. Empat lima jam? Enggak, empat lima jaman. Oh empat sampai lima jam. Empat sampai lima jam, iya. Kelihatan loh. Mas capek banget kayaknya mas. Capek tata jang nih. Tidur aja di mobil. Tidur ya? Tidur di mobil. Tiba-tiba nyampe gitu. Yang bawa Mbak Ayu? Cucup. Ucup? Iya supinya. Mas Ucup? Makan aja mas semuanya masih banyak mas. Gak apa-apa. Tapi Masya Allah ya mas Yanto nama panjang itu Febri Kusianto. Sianto. Mas boleh nanya gak? Iya. Siapanya Kus Plus ya mas? Yang.. Kan Febri Kusianto. Itu nama dari Mama itu. Oh iya. Gak apa-apa jawabnya sendiri saja mas. Gak apa-apa mas. Iya gak apa-apa. Indra memang orang kayak gitu. Soalnya kan Indra Mayu kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita langsung ke pertanyaan ya. Karena Mas Febri. Eh Mas Febri. Mas Yanto biasa dipanggil ya. Mas Yanto. Itu insya Allah sebentar lagi ada. Ada undangan juga ya mas ya. Iya. Undangan nikah apa undangan? Oh nikah. Amin. Amin. Maunya tahun depan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya calonnya udah sehing video callan kok. Video callan. Video call. Video callan. Video callan. Video callan. Udah video callan. Udah video callan. Di Indra Mayu juga? Orang mana tuh? Padang. 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 Jauh. Wah ini kayaknya spill pertama kali disini nih. Jauh. Serius? Maksudnya pertama kali dibongkar disini nih? Kenalnya di tiktok itu tuh. Oh kenalnya di tiktok? Oh. Kok bisa kenal? Maksudnya gimana itunya? Maksudnya minta WA nya sih. Jadi boleh DM aja DM. Kalau gak kasih. Oh oke. Atau itu ngepek. Assalamualaikum mas. Ya. Jawab. Boleh gak nelfon? Boleh. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Ya. Tepun-tepunan chatting aja. Hmm. Saya kerja disini. Punya usaha toko. Sama. Mas Ando nya buka toko di Indra Mayu. Toko Sembako baru kecil-kecilan. Eh. Mas. Ya bener. Sembako? Sembako kecil-kecilan. Masya Allah. Apa nama toko Sembako nya? Mas Yanto Sisa Neraka. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu antara mau beli. Sama ini disini. Saya gak ada disini gitu ya mas. Iya. Mas Ando nya kan. Ya terkenalnya gitu ya. Ya terkenalnya gitu. Di mana? Di Indra Mayu nya? Indra Mayu. Deket Alun-Alun aja. Deket Alun-Alun Indra Mayu? Iya. Belok kesini. Belok kesini ya? Di mana? Kesini apa kesana? Ke Karangsong aja. Kemana? Ke Karangsong. Karangsong? Iya. Oh Karangsong. Yang disampingnya itu ada Indomaret kan? Iya. Ya. Banyak Indomaret. Pinter ya. Ngambilnya pinter. Mas Bonof ya. Jadi kita memang. Aduh Indra tuh suka bercanda. Saya yang suka ngerim-nerim dia memang. Saya dari tadi diem aja sih mas. Oh gitu ya. Ya Mbak Yu ya. Saya dari tadi diem aja sebagai saksi. Mas Yanto. Katanya awalnya. Perubahan ini ya tentunya semua atas izin Allah. Iya. Tapi salah satunya lewat wasilah. Nonton film Siksa Neraka. Boleh cerita gak? Kenapa sih tiba-tiba menonton film Siksa Neraka. Terus diajak sama siapa? Diajak sama Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ini penyebabnya. Mbak Ayu boleh. Mbak Ayu kenapa sih? Memang ada tujuan gak ngajak. Mas Yanto untuk. Nonton Siksa Neraka. Tadinya tuh. Pengen ituin temen-temen. Bercandain? Iya. Bercandain. Maksudnya tuh. Ayo lihat Siksa Neraka. Siapa tau aja. Kalian ini pada tobat. Oh memang udah ada. Kak Rahsi tuh tujuannya? Iya. Oh. Cuman ini gak tau. Kalau itu filmnya Siksa Neraka. Oh judulnya udah jelas padahal. Judulnya aja udah jelas. Di sampahnya. Di sampahnya. Oh gitu. Biasa. Oh gak dikasih lihat tiketnya. Enggak. Langsung masuk sih. Begitu itu aku yang pesen. Temen-temen masih pada di mobil. Itu di bawah. Aku yang langsung masuk. Terus. Langsung masuk semua. Oh. Dia juga gak tau. Disarkanya film setan gitu. Oh. Taunya film setan aja gitu ya. Biasa gak tau disitu disiksa. Para manusia-manusia tuh. Takut. Disiksa ya? Kan belum disiksa. Maksudnya. Ya kayaknya. Saya tuh kayak di dalam neraka. Oh. Bayangannya tuh. Apalagi suaranya ya. Suaranya kan. Layarnya besar gitu ya. Api mulak-mulaknya tuh. Oh mulak-mulak. Apa yang kebayang sama Mas Santo. Eh Mas Santo. Mas Yanto. Ketika disitu tuh apa kebayangnya Mas. Maksudnya. Api mulak-mulak. Api mulak-mulak. Api mulak-mulak maksudnya. Geni ya. Geni ya gitu. Oke. Sama. Kayak ilat mau dipotongin tuh. Apa? Ilat. Lidah. Oh lidah dipotong. Kan dikasih tau biasanya kan. Ini lidah dipotong. Karena ini ada gitu gitu. Dipotong panjang lagi. Dipotong panjang lagi. Oh ada penggambaran seperti itu. Kan keliatan ke mata saya sendiri. Terus. Mas ngerasa kayak. Aduh lidah gua masih ada nggak ya. Gitu. Ada gitu juga. Nangis nih ya. Nangis langsung. Mbak pulang. Mbak pulang. Aku pulang. Gak mau. Mbak takut mbak. Ya nanti jangan pulang dulu belum selesai. Itu yang di videoin sama Mbak Ayu itu ya. Oh nanti ada ya. Nanti tayangin di videonya ya. Coba kita. Oh tayangin deh deh. Coba kita tayangin dulu deh. Alhamdulillah. Apa? Hari ini ya. Habibu mau isap. Ya Allah. Habibu mau siksa neraka tuh bener-beneran. Jadi gimana? Ini ya. Baby mau isap. Gak mau isap. Besok. Besok. Aku potong mau gak mau jadi banci lagi. Gak mau aku jadi banci lagi besok. Besok tadi apa? Kamu mau isap ya Allah. Jadi potong rambut besok? Aku mau potong rambutnya. Besok gak mau jadi banci lagi. Aduh. Mas. Jadi sampai umpet ke bawah itu ya? Oh. Bawah. Minta pulang. Oh. Itu suasana lagi rame di besoknya? Lagi. Agak sepi. Agak sepi. Oh lebih ngeri lagi ya. Agak sepi gitu ya? Iya. Terus Mas Yanto ketika dibawah kayak gitu. Itu perasaannya gimana tuh Mas? Kan sampai ke bawah-bawah tuh. Aku denang suaranya aja dulu. Suaranya? Dolong. 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 Kayak. Ya Allah. Saya tuh jangan sampai masuk kayak gitu mau masuk seduga ya Allah. Amin. 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 Alhamdulillah kita masuk ke neraka ya. Karena kalau kita pernah dengar adalah kemenangan hakiki adalah ketika kita masuk ke syurganya Allah. Dan dibebaskan dari atau dijauhkan dari api neraka mas. Itu kemenangan hakiki kita gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Dan bukan hanya Mas Yanto yang takut. Harusnya semua kita takut sebenarnya. Iya. Mungkin pada saat itu ada perasaan Mas Yanto ngerasa kayaknya aku nih posisi yang di posisi yang salah gitu. Ada perasaan kayak gitu gak Mas Yanto? Ada. Ya itu tuh pulang dari situ dimimpiin tuh. Oh langsung mimpi lagi? Mimpi pulang dari situ didatangin orang baju hitam dua. Iya. Kayak Mas Yanto kayak ditanyain. Gimana kamu disananya. Saya jawab suka ngerokok. Suka makan, suka minum-minuman. Itu kayak digribetin sama ular banyak disini. Ular? Iya. Iya. Di badan-badannya tuh. Sama gerdek hujan. Gerdek hujan oke. Iya di kuburannya tuh. Gak ada yang nurungin Mas Yanto tuh. Sampai ini. Tulung-tulung sampe badan-badan sakit semua. Itu waktu mimpi ya Mas ya? Mimpi. Terusnya bangun jam tiga. Minta sholat subuh. Aku siangnya minta potong sama Mbak Ayu. Mbak aku mau potong. Gak mau jadi waria lagi. Mbak takut Mbak. Tapi jam tiga belum sholat subuh sih waktu itu ya? Jam paten ya. Bangun jam tiga mandi. Oh masuk mandi dulu. Ya saya kira Mas bangun langsung sholat subuh gitu. Gak bisa indah Mas. Iya gak. Gak. Tapi Masya Allah ya. Bagaimana Allah menyadarkan. Kita kan lewat beberapa. Lewat dari macam-macam ya Andra ya. Iya. Ada yang karena kejadian satu kejadian. Kayak misalnya ada misalnya na'udzubillah ada kecelakaan. Terus ada bangkrutnya dia di perusahaan gitu ya. Atau dia dipecat dari kerjaan Andra ya. Ada keluarganya. Ada mas Alah. Mas keluarganya ya. Terus ini Mas Yanto dari hal seperti ini ya Mas Yanto ya. Iya. Dan waktu di. Waktu mimpi itu. Waktu mimpi itu. Ketika bangun. Apa yang terfikir langsung Mas Yanto. Kepikirannya apa Mas waktu itu. Ketika baru bangun itu. Yang jam tiga itu Mas. Ya Mas Yanto tuh. Bangun tuh langsung. Oh wakba. Ya Allah. Mas Yanto kayak. Masih hidup nih Alhamdulillah gitu. Masih hidup ya Allah wakba. Astagfirullahaladzim. Mas Yanto menyebut. Iya. Langsung. Ya Allah. Alhamdulillah Mas Yanto masih. Masih hidup. Iya. Nantinya tuh. Pas gelap di kuburan tuh. Gak ada lampu. Gak ada apa gelap. Itu di rumah sendirian tuh Mas Yanto. Setelah bangun itu. Sendirian. Gak ada tempat cerita gitu ke. Gak ada. Mama udah meninggal. Oh. Abis itu langsung telepon Mbak Ayu. Mbak. Mbak Ayu Alhamdulillah bangun ya. Ditelepon terus. Langsung cerita. Gak mau jadi waria lagi. Gak mau jadi waria lagi. Aku mau potong Mbak. Ternyata panjang rambut asli. Semana. Sekaki katanya. Sampai sini. Oh sampai itu. Sampai badan. Sampai badan ya. Abis itu. Pada saat itu juga tuh. Paginya. Pagi itu. Pagi potor rambut. Langsung potong. Terus langsung mandi. Mandi. Abis itu langsung sholat omat. Sholat. Sholat duhut. Minta sholat asal. Kenapa Mbak Ayu ketawa. Ada cerita yang menarik gak ketika pada saat itu. Ya. Mbak itu tuh. Sempet gak percaya. Oh awalnya sempet gak percaya. Terus. Sempet gak percaya terus tuh. Gila Mbak. Mau tobat. Kamu tuh. Mbak mau tobat. Mbak mau tobat. Kok bener gak mau tobat. Kata saya tuh. Ya Mbak benar. Jangan tobat-tobat. Sambal. Gak bener. Saya tuh Mbak kayak. Dihantuin aja setiap harinya. Di neraka. Oh ya udah. Oh jadi itu. Nelpon Mbak Ayu itu. Beberapa hari setelah nonton itu ya. Oh jadi beberapa hari itu. Dimimpiin terus begitu. Iya. Kayak. Dibayangin. Dibayang-bayangin. Dibayangin. Tadi. Tadi. Nonton. Kajian dari Usara Khalid. Tentang kematian. Tadi pagi tuh. Dan. Ada satu. Eh sorry. Tadi pagi apa kemarin. Saya lupa ya. Nah terus. Kalau beliau itu. Ada simulasi Indra. Simulasi masuk ke dalam kuburan di Kavanin. Oh. Nah terus ada yang. Dia kasih. Beliau. Usara Khalid kasih. Nanya kan. Ada yang mau gak. Yang mau ikut simulasi ini. Terus ada. Lupa deh. Kalau gak salah tukang bangunan. Kalau gak salah. Dia pakai segala macem. Terus. Memang dibimbing sama Usara Khalid. Kamu coba rasakan. Ya. Bahwa kamu memang sudah. Meninggal dunia. Eh kalau gak salah kayak gitu ya. Terus. Kamu di. Lilitin sama kain. Kavan. Terus. Kamu. Gak bisa ngomong apapun. Kamu merem. Dia kan merem terus tuh. Kamu bayangin yang samping-samping kamu. Itu adalah keluarga kamu. Dan tidak bisa membantu kamu. Lalu dimasukin ke dalam ini. Endra. Keranda. Keranda. Dibawa. Terus dimasukin ke dalam. Lubang. Apa namanya. Makam. Makam itu. Lubang kuburan ya. Lubang kuburan. Terus. Kalau gak salah. Coba lihat sedikit. Inilah rumah kamu. Nanti. Insya Allah. Insya Allah. Mau kamu punya apapun. Kamu akan. Tinggal di sini nanti. Sampai dibangkitkan kembali. Poinnya seperti itulah. Dia nangis. 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 Terus kan. Ada videonya itu? Enggak. Ini soal cerita aja. Soal cerita. Nah. Terus waktu. Selesai. Di ini. Di wawancara gitu. Ditanya. Kenapa kamu. Gimana perasaan kamu. Nangis. Terus dia. Iya saya. Wah cerita. Saya kayak gini. Saya kayak gini. Saya kayak gini. Saya gak mau lagi. Gini. Kebayang ya. Maksudnya. Kan Allah memberikan hidayah kita tuh. Lewat jalur yang berbeda-beda. Iya. Dan. Mas. Mas Yanto. Kebayang gak. Bahagianya Mas Yanto. Diberikan hidayah sama Allah. Di waktu. Mas Yanto. Masih hidup Mas Yanto. Memang kita kalau sudah meninggal gak dikasih. Gak bisa lagi kan. Iya. Tapi ini Alhamdulillah loh Mas Yanto. Ya. Alhamdulillah kita masih dikasih umur. Umur panjang. Ya. Dikasih umur. Dan dikasih hidayah sama Allah. Untuk berubah gitu Mas Yanto. Tapi memang ini perjalanan masih panjang Mas Yanto. Artinya. Ketika Mas Yanto berubah. Bukan berarti. Mas Yanto menganggap. Mas Yanto ini udah. Dijalan Allah. Begitu saja gitu. Iya. Artinya perubahan itu. Harus konsisten Mas Yanto. Mas Yanto. Alhamdulillah sekarang ya. Udah punya toko sembako. Yanto. Yanto sisa kubur. Mas Yanto siksa neraka. Mas Yanto siksa neraka. Gitu kan. Itu. Mudah-mudahan Mas Yanto jadi mengingat aja ya. Iya. Ketika Mas Yanto melihat. Plangnya Mas Yanto. Di toko nya Mas Yanto. Mas Yanto siksa neraka. Mas Yanto coba ingat itu lagi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi. Pengingat kita tersendera ya. Iya. Karena salah satu yang paling susah Mas Yanto. Adalah konsisten. Istiqomah Mas Yanto. Itu berat banget. Iya. Dan. Usahakan sekali. Ya. Mas Yanto berada di jalur yang benar. Mudah-mudahan ya. Ini kan ada. Mbak Ayu ya. Yang sama-sama mudah-mudahan bisa di jalan. Di track yang di jalan Allah. Mudah-mudahan. Saya. Hidayah itu mahal Indra ya. Kami punya kisah. Yang berbeda-beda nih. Indra juga punya masalah seperti apa. Saya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah masih dikasih umur. Kita masih mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu ya. Dan Mbak Ayu juga. Harus mikir bahwa. Mbak Ayu ada peran besar loh. Iya. Sebenarnya. Dan mendapatkan pahala. Membawa seseorang itu ke jalan yang benar. Itu juga pahalanya besar banget. Yang tadinya. Niatnya. Bercanda ya. Niatnya ngerjain. Tiba-tiba kok jadi sesuatu yang serius. Tiba-tiba sekarang. Efeknya. Efeknya panjang sekarang. Pernah diomongin juga sih. Gimana? Kenapa? Pernah diomongin. Pas dianya dibegal. Pas dianya dikasih. Uang. Ya dilecehkan sama. Laki. Laki. Kata aku tuh kapok enggak. Kalau ini kan cerita. Selalu cerita Mbak. Tiba aku. Motornya dibegal katanya. Oh untuk kapok enggak. Udah jangan jadi. Oh itu dulu ya. Sebelumnya. Oke. Jangan jadi kayak gitu. Kata aku tuh. Apa sih untungnya. Kalau misalkan. Hanya kayak gitu aja. Misalkan tuh. Merugikan. Ya mending nyanyi-nyanyi. Sebenarnya dari dulu Mbak Yu emang enggak setuju ya. Dengan caranya Mas Yanto itu begitu dulu ya. Iya. Cuma enggak. Enggak mau melarang juga. Takut ya. Maksudnya kayak momennya belum tepat gitu ya. Kasian juga sih melihat selalu dilecehkan. Selalu. Ya dilecehkan sama laki-laki. Dihina-hina. Oh dihina. Gitu-gitu ya Mas Yanto ya. Iya. Tapi enggak. 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 Enggak ditutupin ya. Nah itu lah ideal ya. Banyak tetangga yang ngomong. Udah kamu berubah aja. Jangan jadi waria lagi. Ya enggak didengerin. Aku. Hanya ditutupin. Teringat tuh sama setan tuh. Oh. Iya. Tengku. Salah pergaulan. Oh. Oke. Abis itu salah pergaulan. Pergaulan ini gimana kalau boleh tahu Mas Yanto? Maksudnya pergaulan ketemu sama temen-temen yang di lingkungan waria gitu maksudnya? Kayak minum. Oh minum dulu. Oke. Minum. Dari kayak ngerokok. Mas Yanto dulu. Mas Yanto nggak ngerok-ngerok malah? Ngerokok. Oh ngerokok. Kayak ngepil apa. Mas Yanto. Stres sudah. Oh stres ya. Terus di lingkungan itu kenapa arahnya ke waria? Mas Yanto maaf. Kenapa tuh? Disitu udah kamu jadi waria aja. Dapat uang banyak. Oh berarti motivasinya karena kerjaan ya. Uang. Iya. Awalnya itu. Oh oke. Oke. Masih ada perempuannya itu sekarang? Masih ya. Kayaknya udah nikah kayaknya. Udah nikah ya? Ya udahlah. Namanya sih? Dia mau digang. Bercanda. Bercanda itu. Bercanda. Biar nggak tegang-tegang amat. Iya. Anaknya udah berapa? Amat teleponnya masih. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak buat diri ya? Udah. Mas Yanto. Berarti tadi powerpoint saya boleh ini. Pertama makanya kan di dalam sam di dalam pacaran ya. Iya. Itu satu poin pertama. Terus rasanya sakit hati. Sakit hati. Mas Yanto. Itu pertama. Makanya Islam larang bacaran itu satu. Terus kedua soal pergaulan. Soal pergaulan ini kan bahaya banget Mas Yanto. Jadi artinya ada satu hadis nih Mas Yanto ya. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Artinya kita harus lihat teman karib kita siapa? Teman yang kita sering bermain, berdiskusi, bergaul. Itu harus kita lihat. Karena kalau dia seorang tukang mabok, kita kemungkinan besar akan jadi tukang mabok juga. Iya. Kalau dia tukang, mohon maaf ya, melakukan hal-hal yang kriminal gitu ya. Hal-hal yang jahat. Kita kemungkinan akan menjadi orang seperti itu juga Mas Yanto. Tapi kalau guru-guru kita, para ustad, sampaikan selalu perhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Nanti kita bisa jadi seperti itu. Kalau nggak jadi seperti itu setidaknya kita ada bau-baunya dia lah. Artinya ada aja hal-hal yang buruk yang kita kebawa gitu Mas Yanto. Nah terus juga yang ketiga, jangan ambil jalan pintas berat indera ya. Iya. Artinya kan Mas Yanto tadi kan pengen dapat pekerjaan, dapat uang. Ini ada yang mudah nih, kayak gini aja gitu. Eh nggak taunya Mas Yanto keterusan gitu ya Mas Yanto ya? Iya. Nggak tahu dapat uang banyak. Pertama ada pelanggan itu tuh. Lelaki. Sayanya minta 50, itu nyang-nyang, patang puluh baik. Oh patang puluh baik. Berapa itu, patang puluh? Empat puluh baik. Empat puluh baik. Empat puluh baik. Ya itu, itu inilah masa lalu yang kelam Mas Yanto ya. Tapi tadi sebelum podcast sama Mas Yanto ini, kita juga ada podcast ya. Sama orang luar, orang Kanada. Orang Kanada. Tentang Islam. Ya. Kemudian ketika dia tahu Islam ada larangan begini, larangan makan babi, larangan minum alkohol, segala macem. Yang dia lakukan apa coba? Dia sudah mengerti bahwa dia melakukannya, dia merubah lingkungan. Merubah lingkungan. Dia tidak main lagi sama teman-teman yang itu. Dan dia, dia tidak merasa berat. Dia bilang, kan kita tanya ya. Saya juga beda lingkungan ini. Tadinya dulu di lingkungan situ aku pindah. Masya Allah. Aku punya toko jauh sama teman-teman aku. Iya. Itu gimana tuh Mas Yanto? Respon teman-teman. Ada yang jauh. Ada yang jauh. Ada yang jauh. Pada jauh semua. Jauh semua ya. Ini Mas Yanto rame nih. Mereka tahu. Ada yang tahu gitu. Tahu. Ya pada jauh. Kadang ada yang selalu dukung ada. Dulu ada wariah tuh. Sampai videonya sama Mas Yanto. Sampai nangis. Itu mau berubah. Dia juga mau berubah. Sampai susah. Susahnya sudah ada ininya. Oh. Sudah operasi. Sudah operasi semua. Sampai nangis. Sampai nangis. Operasi semua? Iya. Dari ini mulut. Aduh. Ini. Sampai nangis. Jauh jam 2 aja kalau Mas Yanto udah bisa berubah. Oh. Udah sampai jalannya ke Allah. Saya susah Mas. Sampai nangis. Gitu. Pengen ikutan katanya. Oh. Dekat rumahnya sama Mas Yanto. Rumah yang jauh. Ajak Mas. Ajaklah. Gak perlu ajak macam-macam. Ajak ngobrol. Ajak temenin. Ajak. Moga-moga. Ada yang sedikit-sedikit teman-temannya Mas Yanto pada berubah. Ah. Begitu Mas. Supaya tahu. Emang di. Di sini gak lama. Hidup tuh. Ramanya. Ramanya di sana di. Abadi Mas. Di sana. Cuma dua kan pilihannya. Maksudnya setelah alam barzah ya. Alam kubur. Setelah itu kan kehidupan kita abadi. Cuma kan bilang cuma dua. Surga atau neraka Mas. Alhamdulillah ya. Maksudnya. Jangan sampai kita tersentuh dari api. Tersentuh dengan api neraka gitu kan. Kalau abadi kita di syurga. Ya Allah Mas. Ya itu doa kita semua ya. Bukan berarti kami. Pasti masuk syurga kan. Ya. Tapi bisa jadi. Mas Yanto ini jadi timbangan. Timbangan kebaikan beratnya tuh di. Hidayah ini mungkin ya. Inspirasinya itu. Kami juga kenal. Ada seseorang yang seperti itu Mas. Seperti. Mas Yanto ceritakan itu. Dia sudah merubah ini. Merubah ini. Tapi kayaknya. Di tengah-tengah makin ke sini. Ingin berubah. Iya. Dia curhat. Nangis. Tapi selalu di. Apa dianggap. Bercanda sama orang-orang. Aduh. Disangkanya konten. Disangka apa gitu. Ya benar-benar nanti. Jadi. Dengan adanya Mas Yanto. Fenomena Mas Yanto. Sekarang ini. Banyak membawa perubahan ya. Ke teman-teman. Yamin. Ini pahlanya berat gitu. Buat Mbak Ayu juga. Buat Mas Yanto. Sebagai inspirasinya. Itu loh biasa. Kita gak ada yang tahu kan. Yang waktu itu. Kisah Inindra ya. Ada seorang pelacur yang. Memberikan minum kepada anjing ya. Iya. Maksudnya kita mengatakan. Wah anjing kan majis. Apa segala macam. Cuma dia melihat keikhlasan yang dilakukan. Iya. Ketika membantu anjing untuk mendapatkan minum. Itu ganjaran kan. Masya Allah banget Mas Yanto. Begitu besar gitu loh. Jadi jangan pernah meremehkan. Sekecil apapun kebaikan. Jangan pernah Mas. Bisa jadi itu. Kebaikan kecil itu. Malah membawa kita ke syurga. Tersizin Allah tentunya. Mas Yanto. Ini. Kami mau nanya juga. Ada. Penolakan gak sih Mas. Dari. Orang tua. Ketika Mas Yanto. Mengutuskan jadi waria. Orang tua tahu tentunya. Ada. Iya. Dulu tuh gak mau. Saya jadi waria tuh. Ibu nih ya. Ibu. Lihat berarti. Lihat. Sampai. Sampai di. Pertama dipukulin dulu sama ibu tuh. Oh iya. Sama kayu. Sampai berdarang. Kepalanya. Kan gak setuju. Iya. Anak laki-laki. Anak pertama. Menjadi perempuan. Gak mau. He Em. Terusnya aku ngelawan sama ibu. Maksudnya ngelawannya. Tetap ngelakuin itu. Maksudnya. Engga. Saya tuh gak pulang. Beapa hari tuh. Hmm. Pulang bawa cowok apa ke dalamnya. Ibu masih marah. Oh jadi ibu lihat sampai sesetial itu ya. Mas Yanto sayang gak sama ibunya? Sayang. Iya. Nyeselnya di Nyeselnya di sini Nyeselnya di sekarang ini ya Ibu udah gak ada, mama Mama maunya cita-citanya Mas Yanto cepat nikah Mempunyai anak Siapa nama ibunya Mas Yanto? Ibu Joheni Ada kenangan yang indah gak Sama ibu yang pernah diingat? Ada lagi Baby sakit Saya didoainya Jadi anak soleha Eh soleh Soleh kan kebalik Jangan Suka ngelawan sama orang Jangan ngelawan orang tua maksudnya? Iya oke Mbak Ayu tolong Gak, aku cahamang Gak karena teman-teman jadi kayak gitu Mas Yanto mamu ketawa Saya hampir klimaks tadi Atau air mata naik lagi Mama Sebelum meninggal Dapat pesan Kan dulu belum tahu Bapak aku Iya Terus aku Bukan Kamu punya Bapak Dimana Di Indramayu Aku tujuin kesana ke Bapak Disana ditolak Aku gak punya Anak kayak Mas Yanto Oh gitu Gak tahu di kakaknya sama Bapak Oh gitu Jadi ada buktinya Bukti Kakak itu keluarga ada Setiap ketemu gak Gak maunya apa Gak apa Kan deket Indramayu sama Mas Yanto Tapi Mas Yanto udah melihat Atau aja Udah 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 Lagi mama masih hidup Sampai saudara-saudara mama Udah kalau kamu hidup gak mau ngakuin Udah Sebab kamu nanti gak ngakuin sendiri Deketin Udah pulang lagi ke rumah sakit Mama udah gak ada Tadi sebelum berangkat kesini Mas Yanto Zihadu Zihadu ke mama Ini Mas Yanto mau Bener mau punya istri Temu anak Jodoh yang Bertepas sama Pebri Yang lima Pebri apa adanya Yang Supaya Adiknya Pebri ngakuin Adik juga Pertama mama kan punya Suami dulu Itu yang meninggal tuh Yang Adiknya perempuan tuh Bapaknya meninggal tuh Adiknya kan diminta sama orang Sampai sekarang Orangnya gak mau ngakuin Bahwa punya kakak Punya ibu di Indramayu Kalau udah jangan dibuka lah Aibnya Menurut saya tuh mau ketemu Seberapa Itu di bawahnya Tunjukin dimana Kadang-kadang Mama kan udah gak ada Udah pulang Saya mau nyara gitu Temuin Pasti aja kan Kalau Adik mau nikah kan Butuh wali Saya kakak pertamanya Mas Yanto Sebesar apa Keinginan Mas Yanto Ingin bertemu Dengan Ayahnya Mas Yanto Moga-moga Ayah Cepat ketemu Mau dipeluk sama ayah Mau dipeluk sama ayah Masya Allah Dede Sedih gue Boleh disebut namanya Mas Yanto Nama ayahnya Ayah Deddy Bapak siapa Deddy Gak apa-apa Ngobrol aja ke kamera Bilang Bapak Atau Pak Menggemuraya Deddy Mau dipeluk Mas Yanto Dayak kecil kan Bum pernah dipeluk Bum pernah dikasih tau Sama Mama Dikasih tau Bahwa sekarang Mama meninggal Cepat main Mas Febri Selalu ketemu Bapak gak maunya apa Apa Salahnya Mas Yanto Seberapa Bapak Menyesalah Mas Yanto Pasti jauh Minta maafin Dan aku gak mau lagi-lagi Menjadi Gak gitu Supaya Seberapa Bapak Udah punya istri Udah punya anak Aku tetep ngakuin Mbak punya Bapak Bahwa bukti Gak Gak diilangkan Kakak Sama Nama dari situnya Asli Mas Yanto Mas Yanto Mas Yanto dan Mbak Ayu Terutama Mas Yanto Ya Kami dari Tim Desungkar Podcast Tadi malam Tadi malam sebenarnya Sudah berikhtiar Mas Yanto Tanpa sepengetahuan Mas Yanto Kami sudah meminta tolong Kami sudah meminta tolong Ini benar Ini benar ya Ini benar Ini Ayo Ini Ayo Coba di pause Ini Benar ya Iya Tapi sayangnya gagal Kenapa Mbak Ayu Tapi sayang sayangnya itu gagal Dan Allah tuh lihat Nggak lihat hasil Mbak Ayu Tapi lihat Artinya Insya Allah Mbak Ayu Lakukan juga Itu Sudah Allah berikan ganjaran pahala Insya Allah Ya Dan Ya untuk Ayah Deddy Kami mohon izin Semalam Meminta tolong Untuk kepada Mbak Ayu Untuk bisa Mempertemukan Ayah Deddy Dengan Mas Yanto Karena bagaimanapun juga Nanti Anak kita yang akan Mengangkat derajat Kita Bapak Kan ada cerita ya Ketika Seseorang Disiksa Kemudian Siksaan itu berhenti Kemudian Dia bertanya Kepada Allah Why Allah Kenapa berhenti Siksaan ini Itu karena Istighfar anakmu Yang selalu Disebutkan Dibaca Untukmu Di dunia Jadi Kami sangat berharap Ayah Deddy bisa Bertemu lagi Dengan Mas Yanto Apalagi ini Sudah mau masuk Ramadhan Ya no ya Tidak ada Kebahagiaan Yang lebih Bahagia Selain menjalani Ramadan Dan juga Nanti Idul Fitri Bertemu dengan keluarga Apalagi Keinginannya Mas Yanto Simple Sederhana Ingin bertemu Ingin dipeluk Oleh ayah Deddy Semoga Allah Lembutkan hati Kita semua ya Ada yang mau Dibicarakan lagi Ke ayah Manggilnya Ayah Atau Bapak Ayah Ya Ya Yang Sergi Emang Baru-baru Sekarang Aku baru Manggil ayah Itu Kan dulunya Sama Ayah Angkatan Manggilnya Bapak Aja Mama Nika Lagi Itu Ini kan Bapak Angkat Aku udah Meninggal Ladi Aku Balik Ke Ayah Yang Dulu Semoga Yang Dulu Mama Jahat Ke Ayah Minta maaf Mama Dura Gitu Dan Jangan Dimasukin Ke hati Saya Membuat tanggung jawab Berarti Mama Yang Dulu Ya Minta maaf Intinya Dan Kalau Kata Guru-guru Kita Para Ustadz Setiap Perkataan Yang Dari Hati Itu Masuk Ke Hati Intra Dan Apa Gue Ngerasain Mas Yanto Ngomongnya Dari Hati Tulus Ya Tulus Apa-apa Kelihatan Dari Mas Yanto Gak Gak Kepikir Sesuatu Yang Sifat Harta Atau Apa Saya Merasakan Juga Kehilangan Ayah Di Usia Muda Jadi Di Usia Mas Yanto Ini Usia Usia Yang Kangen Lagi Sosok Ayah Makanya Saya Bisa Paham Kalau Ketemu Lagi Minta Waris Uang Enggak Ingin Diakui Ingin Dipeluk Begitu Kan Mas Yanto Mau Dipeluk Mau Diakuin Aja Enggak Enggak Minta Apa Enggak Enggak Minta Apa Cukup Minta Dipeluk Aja Sama Diakuin Apalagi Mas Yanto Bentar Lagi Insya Allah Mau Nikah Kan Mas 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 Berumah Tangga Setelah Bapak Mau pulang Lagi Kesana Gak Apa Ke Istrinya Yang Mending Mas Diakuin Aja Dipeluk Sudah Kangen Segitu Pulang Ke Istri Laginya Gak Apa Mas Ada Yang Di rumah Sendirian Sebab Bapak Bapak Butuh Ada Yang Mau Ini Siap Mas Bisa Bantu Semoga Allah Mudahkan Mas Yanto Ya Insya Allah Dan Nanti Ini Bisa Sampai Ke Ayah Deddy Insya Allah Karena Mas Yanto Ini Benar-benar Terus Menyampaikan Kepada Apa Namanya Kepada Ayah Deddy Semoga Allah Mudahkan Mas Yanto Ini Kita Sebenarnya Masih Banyak Pengen Ngobrol Mas Ada Waktu Gak Mas Yanto Harus Berangkat Bentar Lagi Mungkin Pertama Dari saya Mas Yanto Terima Kasih Mas Yanto Dari Perkataan Mas Yanto Satu Saya Jadi Kangen Sama Ayah Saya Itu Pertama Terus Kedul Terima Alhamdulillah masih ada Silahkan lo lanjut closing statement ya Taruh lo Terus kedua Kita juga punya anak yang teraya Kadang-kadang Anak tuh minta yang simple aja sih Minta dipeluk Itu dalam sih Terima kasih Mas Yanto ya Mudah-mudahan ini juga Nasihat untuk kami berdua Sebagai seorang ayah juga Dan sebagai seorang anak Makasih sekali lagi Mungkin itu aja ya Nangis terus Udah cukup mungkin Ada teman-teman Sisi kedua nya lah Insya Allah ya Sekali lagi Mas Yanto Makasih Mbak Yu Makasih Mbak Yu ya Ini perkataan dari Mas Yanto tadi Tulus banget Tapi saya gak tau Mungkin besok Afgan mungkin ya Mas Yanto ya Nah Gue gak nangis terus nih Sekali lagi Sekali lagi Mas Yanto Makasih Insya Allah kita ketemu Boleh gak Mas itu Ngikanin minyak wanginya Mas Ando jualan Boleh-boleh sekarang Silahkan sekarang Punya Orang Medan Iya Punya Orang Medan Bapak Ya Bapak Hukum Oh Masya Allah Ini banyak loh nih Kenapa tau gitu tadi dipasang Iya Dipasang Ada yang 70 kan Yang ini 7 ribu Iya yang ini 7 ribu Yang ada kotaknya 150 Coba Mas Yanto yang mana Yang 150 yang mana Oh kotaknya yang ini Iya Yang ini Iya itu yang 150 150 Tips untuk kamu wangi setiap hari Iya Pantasan Mas Yanto wangi banget Baru masuk Yang kerennya wangi apa gitu Ini rahasianya Iya Ini rahasianya Bapak Parfum Wanginya Bapak Hukum Wanginya Bapak Hukum Oh ini bedanya apa Mas? Kalau ada kotak? Hmm ini Wanginya awet ini Awet ya? Hmm Oh jadi bisa tambah muda kita? Ya Oh itu awet muda Oh beda Ya Maaf Mas Alhamdulillah Ya Suhu jualin Mas Yanto itu dari Bapak Hukum tuh Mas Yanto dapat ini dong Ya kan Komisinya dapatnya Ya Nah ini Bapak Parfum ada beberapa Beberapa beras Ada wangi-wangi banyak nih Iya Mika Buah sholat Buah kasturi Iya Gak apa-apa Ini gak ada alkoholnya ya Gak ada alkohol ya Gak ada asli ini Oke Dari Medan ini Dari Medan? Ada durian? Gak ada Bacam-macam Oh kasturi Iya Seger loh Hmm Kasturi Moga-moga bolong ya Enggak beneran Beneran Moga-moga dibeli aja Iya Moga-moga-moga dibeli aja Oh iya Gak apa-apa Moga-moga dibeli Iya Dibeli Berapa nih 70 Bumblebee Iya Ini robot Bumblebee Bumblebee Wajah Wajahnya itu Asli gemes Apa aja mas Yato wangi-wanginya Banyak Dicipin aja Dicipin Diciumin aja Ini masakan Ini ada Kris D Sekalian semprot berapa mas Yato Alfa Semprot berapa harganya Ini yang 70 Yang ada boxnya 150 Oh yang ada boxnya Aduh saya keluarin lagi tadi Yang boxnya Disani kasturi Oh kasturi Masukin dulu ini yang 150 Ini yang mahalnya boxnya ya mas ya Iya 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 Sama Sekalian masuk box jadi dua kali lipat lebih ya Oke teman-teman semua ini ada Dari mas Yato Pertama mas Yato itu punya toko sembako Namanya mas Yato siksa neraka Iya betul Nah itu pertama Tapi kita doa mudah-mudahan mas Yato masuk surga Amin Amin Tapi disitu jadi keingat ya Jadi bahasanya muhasabah ya Ya Tiap masuk Aduh Ya Allah jauhkan aku dari siksa neraka Itu satu ya Yang beli gak berani nipu Gak berani nipu Tapi nyolong Oh enggak Canda-canda-canda Canda ya Tapi yang tadi dia masuk gak liat nama begitu nyolong pas keluar Aduh Bagi lagi gitu Mudah-mudahan ada hidayah juga Terus kedua parfum Iya Baba parfum Namanya Baba parfum ya Ini aset Wanginya barokah ini Barokah ya wanginya ya Masya Allah Jadi disemprotin banyak rejekinya datang sendiri Masya Allah Ya atas izin Allah ya Mas Yato ya Masya Allah ini wanginya nih Masya Allah Baba nih Bisa jadi ingat dulu saya suka baca buku Baba tuh kecil-kecil Mas Buku 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 Jadi ya ini teman-teman semua silahkan kalau misalnya mau order nih kemana Mas Yato? Iya ke Mas Yato boleh Ke Mas Yato Sekarang nih gimana cara mereka order? Iya Ada ini gak Instagram atau apa? Yang di TikTok itu Ih TikTok Emang banyak Keranjang kuning? Iya keranjang kuning Apa namanya account tiktoknya? Mas Yato apa nih? Siksa neraka Siksa neraka Mas Yato Mas Yato siksa neraka Mas Yato siksa neraka real? Iya Mas Yato siksa neraka real? Oh real ya Tapi kayaknya di Instagramnya dong Mbak Ayu Ini Iya belum Tapi kayaknya jualan di ini ya Masih jualannya di tiktok dulu ya Iya di tiktok Nanti kalau misalnya Instagram orang melihat ke Mbak Ayu Enggak harus punya nih Enggak punya Kayaknya punya ya Tapi gak apa-apa dari tiktok dulu aja Nira Iya Banyak kok yang jualan Bahkan ditahuanin kalau Habis shawat Jum'at Apa? Buin minyak wanginya Mas Yato sih Iya Shawat Jum'at terus sekarang Oh Masya Allah Iya Jum'at jajanin Mas Yato Hah? Tiap hari? Enggak Jum'at aja Jum'at aja makanya Masya Allah Oh Masya Allah Oh Masya Allah Jangan pas waktu lagi sholat ya Mas Yato Enggak Enggak boleh Atau lagi kotip lagi Jangan Jodawai pulang Berapa aja Mas? 70 ribu Jum'at serius Kalau mau nyemuk Jangan dong Udah boleh kayaknya Ya udah ngambil 2 aja Mas Itu kode ngerak bukan Maksudnya Ambil 2 Mas Iya Siap boleh Kita beli ya Berarti 70 ribu Iya yang ada ininya Ada ininya 70 ribu Yang ada ininya 150 150? Ini kayaknya kotaknya memang khusus ya Membuat mahal tuh kotaknya ya Iya 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 boxnya kayak mahal Ini Oh dari ini udah Hmm Kecium box Boxnya aja Is begini Harum Itu kayaknya begitu dia Iya iya Oke kita beli Mas Yato ya Tenang Nah buat teman-teman Yang mau silahkan langsung ke Tiktoknya Mas Yato Namanya Mas Yato Siksan Raka Real Real Kalau sembako Langsung ke toko Mas Yato Dimana jalannya apa jalannya Mas Yato? Di jalan Ragnan Sutejo Nomor 19 Nomor 19 Iya Apa tadi? Lieutenant Ragnan Sutejo Lieutenant Ragnan Sutejo Ragnu Gede aja Ragnu? Ragnu Gede Ragnu Gede Iya Oh Ragnu Gede Oke disitu ya Mas Yato ya Ada pesantren aja sebelahnya Ada pesantren Iya Pesantrennya apa namanya? Pesantren Terusnya Ustadz siapa sih ya? Ya Allah Mas Yato Nama Ustadznya harus hafal dong Ada ga ada gambarnya sih Sudah lupa Iya gambar Mas bilang Pesantren Ustadznya apa? Ada epok ada gambar Maksudnya kayak gitu Gak boleh gitu dong Mas Yato PRnya nanti sampai Sampai intramanya tanya ya nama Ustadz ya Gak mau? Iya Astagfirullahaladzim Dia sering diaduki kan sama Ustadz tersebut Iya kan? Paling pinter nih Paling pinter nih Paling pinter nih Ya gapapa Kalau Mbak Yu apa? Misalnya nih Mbak Yu apa? Oh Mbak Yu jualan juga? Iya Apa Mbak Yu? Jualan barbekiuan Barbekiuan Barbekiuan? Daging-daging gitu segala macam Apa namanya? Rang usahanya apa? Barbekiu 107 Apa tuh artinya 107? Tanggal lahir 1 Januari Bukan 10 Bukan 10 10 bulan September Tanggal lahir saya sama temen Oh temen Oh temen Iya Karena itu sama temen sih Tapi kalau yang di rumah Mas sendiri Oh sendiri? Yang barbekiu 107 ini ada Instagram atau apa? Ada Instagram apa? Atau gimana pesannya? Ada IG Ada IG Oh ada IGnya barbekiu 107 Telusannya gimana FDA ya? Iya Enggak Kalau IG mah mamah muda Kalau IG IGnya atau IGnya mamah muda? Oh mamah muda Kedainya mamah muda sih Kedai mamah apa mamah? Mamah 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 pake H kan? Kedai mamah muda Kedai mamah muda Kedai mamah muda Ini temen-temen Kedai mamah muda Iya Ada jual barbekiuan? Iya di jalan tembaga 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 Iya Keras tuh Ya oke Makasih Mbak Ayu Dan Mas Yanto Sukses ya Mas Yanto Insya Allah Semangat ya Toko sembahkonya sukses Insya Allah Parfumnya juga Sukses insya Allah Amin 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 Ya Kita doakan yang terbaik untuk Mas Yanto dan juga Mbak Ayu Amin 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 Masya Allah, udah bisa membuka cabangnya dimana-mana Siksa neraka Mas Yanto, tapi mungkin nextnya bukan siksa neraka Mas Yanto masuk surga, amin Itu kalau orang beranjar ke situ tuh, panas Panas ya? Iya, kan pakainya asbest gitu kok Jadi sebelum beranjar ke situ, disiksa dulu panas Ya Allah, Jek Belanjanya Jek, belum belanjanya Jek udah panas Iya, iya pak karena toko-nya Iya, toko-nya kan panas, pakainya asbestnya, ga ada pasanginnya Oh, ga ada pasangin? Ga ada Oh, mudah-mudahan laku semuanya, tambah kipas angin, tambah AC Amin Sekarang udah pake AC katanya? Belum Angin cepoy-cepooy? Iya, angin aram aja Angin dari, oh, ac, 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 cepoy-cepooy Tapi itu yang terpenting, yang terpenting adalah Semoga pertemuan berikutnya sama kita itu udah ketemu dengan ayahnya ya Amin Sudah rujuk, sudah merasakan pelukan seorang ayah Amin Ya, itu yang paling penting ya Makasih Mas Yanto, makasih Mbak Yu Sama-sama Oke, teman-teman semua, Alhamdulillah ini Masya Allah banyak Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari apa yang diceritakan Mas Yanto ya Tentang bagaimana pentingnya keluarga itu ya, Drah ya Kedekatan Mas Yanto sama ibu itu masih terasa sampai sekarang Nasihat ibu gitu ya Jadi pentingnya keluarga, baik kita sebagai orang tua ataupun kita yang punya orang tua gitu ya Masya Allah Mas Yanto, terima kasih sekali lagi Dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan pembelajaran Dari apa yang disampaikan Mas Yanto dan Mbak Ayu Amin Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!